5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 3, benda di sekitarku Subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku Dan pembelajaran yang pertama Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita Perubahan wujud adalah contohnya Hujan terjadi karena perubahan wujud Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud Perhatikan kebesaran Tuhan yang maha kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita Dapatkah adik-adik mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita? Nah pada subtema sebelumnya kita sudah belajar beraneka ragam perubahan wujud benda Dari mencair, membeku, menguap, mengkristal, menyublim dan lain sebagainya Garam membuat masakan menjadi lezat Makanan yang tidak diberi garam akan terasa hambar adik-adik Lalu apa ya perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam? Mari kita baca bacaan berikut ini Di sini ada bacaan yang berjudul bertani garam Garam dihasilkan dari air laut adik-adik Di pinggir pantai petani garam membuat ladang garam Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara Bagaimana ya proses menghasilkan garam? Pertama petani itu menyiapkan petak-petak tambak Nah di sini ya ada petak-petaknya tambak Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan Setelah tambak garam dibuat lalu diisi dengan air laut adik-adik Dengan kedalaman tertentu Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam Nah air laut yang di dalam tambak ini akan terkena sinar matahari Nah dari sinar matahari itu air laut akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam adik-adik Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal setiap hari harus ditambah air lautnya Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap Nah setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir Lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen Memanennya jangan menunggu hujan tiba Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun dan tidak bagus adik-adik Nah ini ternyata lama ya pembuatan garam ini ya Menunggu 210 hari Supaya sampai penuh adik-adik tambak yang dibuat tadi Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik Untuk ditambah Z-Iodium ya Dan dikirim ke daerah-daerah Nah bacaan ini diambil dari bobokidnesia.com Nah adik-adik dari proses pembuatan garam tadi Kita jadi tahu ya ada perubahan wujud benda di dalamnya Perubahan wujud terjadi pada proses pembuatan garam Bantulah Siti menceritakan proses pembuatan garam dalam bentuk cerita bergambar Nah ini adalah cerita bergambar proses pembuatan garam Pertama di pinggir pantai petani menyiapkan petak-petak tambak ya Petak-petak tambak Lalu tambak diisi dengan air laut Air laut akan menguap dan tersisa kristal-kristal garam Nah setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau Itu garam harus segera dipanen Nah garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik Untuk ditambahi Z-Iodium dan dikirim ke daerah lain Ini loh adik-adik ini garam Tapi garam ini belum bersih ya adik-adik ya Masih nanti diolah ditambah dengan Z-Iodium yang berguna bagi tubuh kita Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu peta air laut adalah 2 jam Lalu berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit Nah satuan jam itu dapat diubah menjadi menit adik-adik Dalam satu jam itu ada 60 menit Dalam satu menit itu ada 60 detik Jadi kalau satu jam itu sama dengan 3600 detik Nah yang kita pelajari sekarang adalah mengubah satuan jam menjadi menit Di sini petani garam itu membutuhkan waktu 2 jam untuk mengisi satu peta air laut Nah berarti di sini yang ditanyakan berapa menit Nah berarti 2 jam diubah menjadi menit Satu jam itu ada 60 menit Berarti kalau 2 jam kita bisa tuliskan seperti ini adik-adik 2 dikali 60 menit 2 dikali 60 menit sama dengan Nah kita kalikan saja dulu 2 kali 6 2 dikali 6 adalah 12 12 ditambah 0 di belakangnya berarti 120 menit Jadi waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu peta air laut ya Satu peta air laut itu adalah 120 menit Nah di sini ada contoh selanjutnya Untuk memanen satu peta garam Petani garam itu memerlukan waktu 90 menit Berapa lama ya waktu yang diperlukan dalam satuan jam Berarti di sini 90 menit diubah dalam jam Kalau yang kita ketahui tadi 1 jam 60 menit Nah kalau di sini 90 menit ada berapa jam Berarti kita mengetahui bahwa satu jam itu ada 60 menit 90 menit itu sama dengan 60 menit ditambah 30 menit Nah 60 menitnya itu ada berapa jam 60 menitnya itu ada 1 jam Maka bisa 1 jam ditambah 30 menit Atau 1 jam lebih 30 menit Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memanen satu peta garam Adalah 1 jam 30 menit Setelah memanen garam petani membawa garam hasil panen ke pabrik Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit Nah berarti kita mengubah 1 jam 20 menit itu menjadi menit adik-adik Nah sekarang kita lihat mana yang harus kita ubah Kalau sudah sama-sama menit di sini tidak perlu kita ubah Berarti yang kita ubah adalah 1 jamnya Ingat 1 jam tadi ada 60 menit Berarti di sini bisa kita tuliskan 60 menit ditambah 20 menit Nah satuannya sudah sama adik-adik yaitu menit 60 ditambah 20 sama dengan 80 menit Nah di sini kita akan memperdalam lagi 1 jam itu sama dengan 60 menit Ya ini sama 1 jam sama dengan 60 menit Lalu kalau 2 jam itu sama dengan 2 dikali 60 menit Berapa 2 dikali 60? 2 dikali 6 itu 12 Tambahkan 0 di belakangnya berarti 120 menit Jadi 2 jam itu sama dengan 120 menit Berikutnya 3 jam 3 jam itu berapa menit? Ya tinggal kita tulis 3 dikali 60 Berapa ya 3 dikali 60? Nah kita kalikan saja 3 kali 6 18 18 ditambah 0nya di belakang ya Berarti 180 menit Coba adik-adik cari tahu 4 jam itu ada berapa menit Dan 5 jam ada berapa menit Ubahlah satuan jam menjadi menit Nah di sini kita akan mengubah bersama-sama Satuan jam menjadi menit Ada 1 jam 45 menit Mana yang kita ubah? Yang kita ubah adalah satuan jam ini Nah 1 jam itu ada berapa menit tadi adik-adik? Ya ada 60 menit Nah kita tinggal tuliskan 60 Ditambah lebihnya berapa? Oh 45 menit Sekarang kita jumlahkan 60 ditambah 45 Berapa ya 60 ditambah 45? Ya 105 menit Sekarang Kak Citra punya soal yang kedua 2 jam 50 menit Kita akan ubah semuanya dalam menit adik-adik Nah sekarang 2 jam 2 jam itu ada berapa menit? Nah kita cari di sini Ini coret-coretnya 2 jam sama dengan titik-titik menit Berarti 2 dikali 60 menit Berapa 2 dikali 60? Ya 120 menit Nah kita tuliskan di sini 120 menit Ditambah lebihnya tadi 50 menit Jadi 120 ditambah 50 Berapa 120 ditambah 50? Ya 170 menit Mudah bukan? Nah masih hal yang sama 1 jam sama dengan 60 menit Tapi kita akan balik adik-adik Sekarang 60 menit itu sama dengan berapa jam? Berarti di sini 60 menit itu sama dengan 1 jam Kalau 120 menit ada berapa jam? Nah kita bisa cari dengan cara seperti ini adik-adik 120 menit sama dengan titik-titik jam Karena kebalikannya maka kita tidak akan mengalikannya Tapi kita membaginya Jadi 120 dibagi 60 Sama dengan titik-titik jam Nah sama-sama punya 0 Kalau pembagian kita coret saja 12 dibagi 6 sama dengan 2 Berarti 120 menit itu ada 2 jam Sekarang kalau 180 menit ada berapa jam? Sama Berarti kita ubah dulu 180 menit sama dengan titik-titik jam 180 karena kebalikannya ya adik-adik ya Dibagi 60 Sama-sama punya angka 0 Jadi kita coret saja angka 0-nya Nah angka 0-nya kita coret 18 dibagi 6 Ya 18 dibagi 6 itu 3 Berarti 180 menit itu sama dengan 3 jam Kalau 300 menit Kak Citra? Nah kalau 300 menit ya sama caranya Ada berapa jam? Kita ubah adik-adik 300 dibagi 60 Sama-sama punya angka 0 Tapi yang depan ini punya 2 Yang belakang cuma punya 1 Nah berarti disini hanya dicoret satu-satu saja Kita ketemu pembagian yang baru 30 dibagi 6 Berapa 30 dibagi 6? Ya 5 Jadi 5 jam 300 menit itu sama dengan 5 jam Nah adik-adik disini kita akan mengubah satuan menit menjadi jam Dengan panduan yang ada yang sudah kita cari bersama tadi Disini ada 70 menit itu sama dengan titik-titik jam Titik-titik menit Nah caranya adik-adik Kalian lihat disini angka 70 menit Nah 70 menit itu lebih dekat ke angka 60 menit Atau ke 120 menit? Oh dekatnya ke 60 menit Nah 60 menit itu sendiri ada 1 jam Maka kita bisa tuliskan disini 1 jam Nah lebihnya bagaimana Kak Citra? Lebihnya kita tuliskan angka 70 Disini dicoret-coret ya Dikurangi 60 yang mendekati ini tadi Dikurangi 60 Sama dengan berapa? Nah nanti lebihnya menit disini 0 dikurangi 0? 0 ya 7 dikurangi 6? 1 Berarti disini lebihnya 10 menit Jadi 70 menit itu sama dengan 1 jam lebih 10 menit Coba soal berikutnya adik-adik Masih soal yang sama Disini ada 160 menit Nah 160 menit itu paling mudah itu ke angka 120 atau ke angka 180 Kalau kelebihan tidak boleh adik-adik ya Harus di bawah angka 160 Tidak boleh di atas angka 160 Berarti kita lihatnya di 120 menit Nah 120 menit itu sama dengan 2 jam Maka kita tuliskan disini 2 jam Lalu 160 menitnya ini kita cari lebihnya itu berapa menit Caranya 160 menit dikurangi 2 jam tadi berapa menit? Ya 2 jam 120 berarti kita kurangi 120 0 dikurangi 0? 0 6 dikurangi 2? 4 1 dikurangi 1? Ya 0 adik-adik gak perlu ditulis ya Berarti disini lebihnya 40 menit Jadi 160 menit itu sama dengan 2 jam lebih Nah sekali lagi nih adik-adik contohnya ya Supaya kalian lebih paham Disini Kak Citra punya 214 menit Itu sama dengan berapa jam lebih berapa menit Nah paling dekat kemana nih adik-adik Harus di bawah 214 Tapi tidak boleh terlalu jauh Ya ini 180 menit 180 menit itu ada 3 jam Maka kita tuliskan disini 3 jam Nah lebihnya berapa menit? Kita cari tahu 214 dikurangi 180 4 dikurangi 0? 4 1 dikurangi 8? Tidak bisa ya dikadik pinjam ke angka 2 Angka 2 ini dipinjam 1 Sisa 1 Nah 1 yang dipinjam kita taruh disini Jadi angka 11 Plus 11 dikurangi 8 Sama dengan 3 Ya 1 dikurangi 1 0 Jadinya Lebihnya adalah 34 menit Berarti 214 menit itu Sama dengan 3 jam Lebih 34 menit Sebutkan perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah Nah perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah itu adalah penguapan Sama seperti proses pembuatan garam tadi Baju juga mengering karena air dalam baju yang basah itu menguap terkena panas matahari Setelah baju mengering Lipatlah dengan rapi dan susunlah di lemari Perhatikan cara melipat kaos berikut ini Nah adik-adik kalian belajar ya melipat kaos dengan langkah-langkah yang ada Coba sekarang kalian ambil kaos kalian Lalu kalian lipat seperti gambar berikut ini Susunlah dengan rapi di almari Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3 Subtema 4 pembelajaran yang pertama Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax